Kita beralih ke informasi lainnya saudara, sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pertamina dan Pemkot Batam, meski hujan turun tak menghalangi semangat kaum buruh menyuarakan tututan mereka. Dalam aksi kali ini, para buruh ditemui oleh perwakilan Pemkot dan juga Pertamina. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, Hadar Roma Uli Sianturi akan melaporkannya. Silahkan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda dan para tribunan sekalian. Sejumlah buruh yang berasal dari Serikat Pekerja, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau yang disingkat dengan FSPMI, menggelar aksi unjuk rasa di dua titik tempat yang ada di Kota Batam. Nah, titik pertama, Serikat Pekerja melakukan unjuk rasa tepatnya di depan kantor Pertamina Batam Center yang berada di Jalan Raja Isa, nomor 18, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, dalam aksi ini ada tiga tuntutan yang disampaikan oleh salah satu orator. Yang pertama itu tolak kenaikan harga BBM. Yang kedua, tolak Omnimbus Waw, Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang ketiga, naikan UMK dan UNSK tahun 2023. Nah, akibat dari adanya aksi ini, jalur dari arah Simpang Bank Indonesia menuju Simpang Kaliban itu ditutup dan adanya rekayasa jalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Di mana pihak kepolisian juga telah berjaga-jaga di Simpang Bank Indonesia. Nah, tidak lama melakukan aksi di depan kantor Pertamina ini, langkah mereka tidak sia-sia lantaran sales area manager Pertamina Provinsi Kepri, Bapak Mahmud mengundang beberapa perwakilan untuk masuk ke dalam kantor Pertamina. Nah, dalam pertemuan ini dibahas juga bagaimana bahwasannya Pertamina tidak ada gowenang untuk menaikkan atau menurunkan harga lantaran sudah satu komando oleh pemerintah pusat. Jadi, pihak Pertamina juga menjelaskan kepada kaum buruk bahwasannya stok BBM di Kepri, khususnya Batam, aman hingga akhir tahun, terutama untuk BBM berjenis solar dan pertalai. Nah, setelah melakukan aksi di kantor Pertamina, mereka juga tampak istirahat di taman inspirasi yang tidak jauh tempatnya dari kantor pemerintah Kota Batam. Sekitar pukul satu siang, sejumlah buruk melanjutkan aksi lagi di depan kantor pemerintah Kota Batam. Nah, walaupun dalam keadaan hujan, mereka tidak putus semangatnya untuk menyuarakan tiga tuntutan yang sudah disampaikan tadi sebelumnya. Nah, dalam aksi ini, mereka juga tidak siap-siap meskipun tidak ditemui oleh wali Kota Batam, Muhammad Rudi, ataupun wakil wali Kota Batam, Amsakar Ahmad. Mereka ditemui oleh Kepala Gingat Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Satyakirti, dan Kasapol PP, Reza Qadhafi. Nah, pertemuan ini dilakukan di holding lantai 1 gedung Pemko Batam, di mana dalam penjelasan ini, Reza Qadhafi juga membeberkan bahwasannya, pemerintah Kota Batam juga saat ini tengah melakukan rapat-rapat maraton tentang adanya dampak-dampak yang akan mengikuti adanya kenaikan BBM ini, salah satunya kenaikan harga sembako, inflasi, dan lain sebagainya. Dan pemerintah Kota Batam juga berupaya akan memberikan bantuan-bantuan lainnya kepada masyarakat Kota Batam, sehingga akan meringankan dan tidak membebani dengan adanya kenaikan harga BBM ini. Nah, selain itu, pihak buruh juga meminta kepada Kepala Gingat Tenaga Kerja Kota Batam, agar hadis tersebut memberikan imbauan atau surat perintah kepada perusahaan agar diberikan tunjangan transportasi. Yang selama ini apabila sudah ada, maka akan ditambahi. Apabila perusahaan yang belum memberikan tunjangan transportasi, itu akan diberikan dengan sepantasnya. Nah, kudisi ekip itu ternyata juga sudah merancang bagaimana surat imbauan ini akan dibuat ke pihak perusahaan untuk memberikan bantuan kepada pekerja untuk transportasi, di mana selama ini kebanyakan pekerja menggunakan transportasi umum, angkutan umum, ataupun bus transbatam. Nah, yang terjadi juga di sini untuk angkutan umum seperti BIMBAR dan angkutan lainnya yang tidak menyangkut dengan pemerintah telah mengalami kenaikan. Sementara, untuk angkutan yang di bawah naungan Dinas Perhubungan Kota Batam atau pemerintah Kota Batam diusahakan atau diupayakan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Begitu rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Roma Uli dari Tribun Batam atau selaporan Anda selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan tribunan suwancara dari Yafet Ramon, Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Batam. Berikut liputan yang terkandang. Sementara, kita menanyakan kepada BIMBAR dan BBM yang ada di BIMBAR. Atau memang dia alergi dengan hadirnya kita membawa kekuat? Ya, kan, sampai nanti menjadikan sepedanya terkalaik. Tadi yang telah bilang, naik, lalu kita dipaksa untuk memakai terkalaik. Nah, ini juga kita khawatir untuk keduga akan terjadi hal seperti itu. Makanya kita ingin tahu berapa stok yang ada di Bata. Nah, lalu yang berusaha ke dalam haliputan. Ya, kita mempunyai terkalaik. Bagaimana mengawasi hargaan kesempatan dan penyelesaian kembali ke Bata. Apa masalahnya? Apa itu bisa kalian? Kalau melakukan kesan-kumpulan, kalau tidak saya akan lakukan ke Bata. Bahkan industri. Karena apa? BBM ini, biaya kos industri yang bisa mengayang merahnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.